Hai semua salam sejahtera Malaysia 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 Salam sejahtera Malaysia Puan-puan dan Puan-puan Akhirnya Pendedahan yang paling kita nantikan Akhirnya SPRM telah membuat tindakan Telah mula bertindak Berkenaan dengan isu sedekah pilihan raya umum ke-15 SPRM akhirnya membuka kertas siasatan sedekah pilihan raya umum ke-15 Dan yang paling mengejutkan Ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azambaki yang sendiri membuat pengumuman ini Oke tuan-tuan dan bapak semua Seperti yang kita sudah tahu isu yang tular beberapa waktu kebelakangan ini Berkaitan dengan Presiden PAS Yang telah dikaitkan dengan isu rasuah semasa berkempen Dan beliau telah menafikan perkara itu Bukan rasuah melainkan sedekah Dan akhirnya yang kita nantikan SPRM telah membuka kertas siasatan Ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM Tan Sri Azambaki berkata Pemimpin PAS boleh mentafsirkan tindakan pemberian wang tunai Ketika kempen Pilihan Raya Umum ke-15 Mengikut cara mereka Namun perkara itu sedang disiasat berkaitan pembelian undi Oke baik saudara-saudara semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta jasa baik anda semua Untuk bantu channel ini dengan menekan butang subscribe Kerana ianya percuma Dan boleh juga tekan butang like dan share video ini Tan Sri Azambaki berkata SPRM sudah membuka kertas siasatan Berhubung pemberian wang tunai Ketika kempen Pilihan Raya Seperti yang dilihat dalam satu video yang berlaku di Terengganu Wow Akhirnya video pun sudah ditonton Video pun sudah tular Akhirnya SPRM telah membuka kertas siasatan Tidak mengapa jika mereka menggunakan istilah Yaitu sedekah Ia tetap rasuah Seperti yang ditakrifkan Di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Menurutnya Kami sudah membuka Beberapa kertas siasatan Selepas menerima aduan Ketika dan selepas Pilihan Raya Dan kami akan menyiasat Setiap kes Dirujuk kepada kami Menurut Tan Sri Azambaki Dan berdasarkan akta itu Rasuah disifatkan berlaku Apabila calon Siapa saja calon Atau mana-mana individu Membeli undi Sama ada secara langsung Ataupun tidak langsung Dengan memberi atau menawarkan Wang Hadiah Pekerjaan atau pinjaman ketika Atau Selepas Pilihan Raya Sesiapa yang didapati bersalah Boleh dipenjara Maksimum 2 tahun Denda antara RM1000 dan RM5000 Serta penjara sehingga setahun Setakat ini tuan-tuan dan tuan-tuan Kita belum boleh Kita belum boleh Mengambil keputusan bahwa Calon-calon PN Pas yang telah didakwa Memberi rasuah Kita tidak boleh lagi Mengatakan mereka bersalah Namun Di dalam akta ini Sesiapa yang bersalah didapati Sesiapa yang didapati bersalah Boleh dipenjara Maksimum selama 2 tahun Denda antara RM1000 Hingga RM5000 Serta penjara sehingga setahun Dalam pada itu Yang paling teruknya Tuan-tuan dan tuan-tuan Mana-mana calon Atau punya individu yang terlibat Boleh hilang kelayakan Sebagai wakil rakyat Dan juga kehilangan hak Untuk bertanding dalam pilihan raya Selama 5 tahun Jika mereka didapati bersalah Melakukan kesalahan itu Pas mendapat kecaman Selepas Tular satu klip video Yang menunjukkan Segilintir individu Menghulurkan wang tunai Kepada pengundi Menjadi viral Satu Malaysia Bagaimanapun Presiden Pas Telah menafikan Bahwa Beliau menyatakan Pengagihan wang Oleh segilintir individu Kepada pengundi Ketika PRU15 itu Adalah sedekah Beliau juga dilaporkan berkata Pemberian itu adalah hak Orang awam Yang ingin memberikan Sumbangan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan politik Yang seterusnya Salam sejahtera Malaysia Selamat petang Tuan-tuan dan puan-puan Kita kembali lagi Untuk ulasan yang sangat panas hari ini Ulasan yang sangat menarik Yang saya ingin Kongsikan kepada anda Tuan-tuan dan puan-puan semua Satu kenyataan Daripada Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Berkaitan dengan Isu rasuah Berkaitan dengan Isu sedekah Yang hari Setiap hari Menjadi perbualan Ramai orang Menjadi perbualan netizen Menjadi perbualan Rakyat Malaysia Yang Setiap hari Semakin hari Semakin kita mendapat Pendedahan Dan yang paling menarik Akhirnya SPRM Ketua Peseru Jaya Ketua Suruhan Jaya Pencegahan Rasa Malaysia Tan Sri Azambaki Akhirnya membuka Kertas siasatan Dan ini pasti Pendedahan yang kita nantikan Dan pada akhirnya RPK Ataupun Raja Petra Membuat Satu kenyataan Melalui Entry terbaru Daripada Twitter Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Pendedahan ini Pasti mengejutkan Seluruh PN Dan juga Pasti mengejutkan Seluruh UMNO Kenapa Mengejutkan Seluruh UMNO Kita teruskan Ulasan hari ini Oke Saudara-saudara semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta Jasa baik Anda Untuk bantu Kembangkan channel ini Dengan tekan butang Subscribe Karena subscribe itu Free dan percuma Dan jangan lupa Tekan butang like Dan share video ini Menurut RPK Melalui Entry Terbaru Twitter Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Najib Razak Telah Menjelaskan Yang Duit RM 2 Perpuluhan 6 Bilion Itu adalah Untuk Pilihan Raya Umum Ketiga belas Yang lalu Dan Kegiatan Politik RM 2.6 Bilion Itu adalah Untuk Pilihan Raya Umum Ketiga belas Yang lalu Dan juga Untuk Kegiatan Kegunaan Politik Jadi Lebih baik Isham Jalil Dan Lokman Adam Jangan menjerit kuat sangat Tentang Kononnya Perikatan Nasional Beli Pengundi Kalau tidak Isuan MDB Dan RM 2.6 Bilion Dana PRU 13 Bahkan Timbul Semula Berkaitan Dengan Satu Tajuk Artikel Malaysia Anti Graph You Need To Ask Najib To Explain 2.6 Bilion Ringgit Donation Jadi Pendedahan Daripada RPK Bahwa Beliau Menyeru Isham Jalil Dan Lokman Adam Lokman Adam Untuk Tak menjerit Kuat sangat Berkaitan Dengan Isu PN Isu Calon PN Calon PAS Yang Didakwa Membeli Pengundi Semasa Pilihan Raya Umum Ke 15 Diselapkan Sebelum Ini Juga Amno Terlibat Tentang Perkara Sedemikian Menurut RPK Najib Razak Yang telah Menjelaskan Yang Duit Dana RM 2.6 Bilion Itu Adalah Untuk Pilihan Raya Umum Ke 13 Dan Kegiatan Politik Dan RPK Mengaitkan Perkara Ini Dengan Situasi Yang Berlaku Baru Baru Ini Di Dalam Pilihan Raya Umum Ke 15 Di Parlimen Di Beberapa Parlimen Di Terengganu Dimana Tiga Petition Telah Divelkan Di Parlimen Marang Parlimen Kuala Terengganu Dan Juga Parlimen Kemaman Dan Salah Satunya Yaitu Parlimen Marang Yang Telah Dimenangi Oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang Sebagai Presiden Pas Menang Di Parlimen Marang Dan Pada Akhirnya Berakwaan Bahwa Beliau Telah Membeli Pengundi Menggunakan Rasuah Dan Akhirnya Hadi Menafikan Perkara Itu Dan Seterusnya RPK Pula Mengaitkan Perkara Itu Dengan Pengakuan Najib Bahwa Beliau Telah Menjelaskan Duit RM 2.6 Bilion Itu Adalah Untuk Pilihan Raya Umum Ketiga Belas Dan Kegiatan Politik Jadi Lebih Baik Isham Jalil Dan Lokman Adam Jangan Menjerit Kuat Sangat Tentang Kononnya PN Beli Pengundi Kalau Tidak Isu 1MDB Dan RM 2.6 Bilion Dan AP RU13 Akan Timbul Semula Akhirnya RPK Membuat Kenyataan Begini Lagi Apa Komen Anda Adakah Anda Setuju Dengan Kenyataan Daripada RPK Jadi Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Politik Yang Seterusnya Tidak